yang tidak kampung ramah lingkungan merupakan wujud gaya oleh hidup ramah lingkungan dengan memanfaatkan air dan energi untuk listrik, peralatan teknologi dan moda transportasi yang kita gunakan sehari-hari yang tidak mencemari lingkungan tentunya, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan kantong plastik dan meminimalisasi timpulan sampah dari produk atau makanan yang kita konsumsi serta perilaku atau kebiasaan yang tidak boros, menghasilkan karbon yang emisi atmosfer dan berkontribusi pula pada pemanasan global Dijumpai di Vitegar Beriman Sri Wahyuni yang merupakan salah satu penggiat lingkungan mengatakan konsep kampung ramah lingkungan yang diusung oleh timnya diharapkan dapat menjadikan warga sekitar mandiri pangan Konsep pertanian rumah tangga mandiri pangan dan energi menuju ramah lingkungan dan berkelanjutan itu konsepnya kita itu pengen masyarakat Indonesia itu memanfaatkan energi dari alam tapi bisa mandiri pangan telur gak usah beli sayuran gak usah beli gas gak usah beli lampu juga penerangan gak usah beli sehingga kita dari konsep ramah lingkungan berkelanjutan itu lingkungan kita bersih clear juga dari semuanya kampung ramah lingkungan yang difasilitasi oleh BLH Kabupaten Bogor ini diharapkan agar masyarakat di Kabupaten Bogor dapat merubah pandangan mereka mengenai perilaku ramah lingkungan ini jadi salah satu trik marketing sebenarnya jadi sebenarnya banyak cara tinggal gimana kita saling support satu sama lain terima kasih